Intro Bimbingan teknis terkait pelaksanaan pemilu 17 April mendatang secara masif terus disosialisasikan kepada PPD, PPS, dan KPPS oleh KPU Mimika mengingat pelaksanaan pemilu sudah memasuki H-8. Setelah pekan lalu dan kemarin melakukan sosialisasi di wilayah pesisir Mimika dan Kuala Kencana, kali ini sasaran sosialisasi dan bimbingan teknis kepada PPD PPS dan KPPS dilakukan di wilayah distrik Iwaka dan sekitarnya, wilayah Kuam Kinarama, dan wilayah distrik Mimika Baru. Sementara untuk wilayah distrik Tembagapura, distrik Wania, dan distrik lainnya juga akan dilakukan sebelum jatuh tempo pemilu 17 April mendatang. Jadi tegiatan kita hari ini adalah bimbingan teknis dan sosialisasi. terhadap 2.877 personil KPPS di distrik Mimika dari 411 TPS. Nah dibagi dalam dua klas ter, klas ter pertama sudah tadi pagi, ini klas ter kedua, jadi masing-masing kelas itu sebanyak 1.400an, ya apalagi lebih di 200an. Dibagi dua, dikali dua, sehingga total keseluruhan miru dinyatakan selesai di bimbingan. Nah harapan setelah mereka mendapatkan materi bimbingan, KPPS, KPPS, itu mampu melaksanakan tugas dan fungsi mereka, sesuai dengan amanah undang-undang, dengan baik dan mereka bisa bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang berada diperlukan. Itu pada seluruh anggota KPPS ya, pada umurnya penyelenggara apa yang di tingkat komisioner, PPD, PPS, maupun KPPS, untuk menjaga prinsip-prinsip integritas, kemandirian, dan juga jujur adil sesuai dengan asas pemilu yang kita anugin. Nah tentunya, dengan semangat yang sama, dengan tujuan sama, dan tekat yang kuat dari seluruh penyelenggara, baik tingkat KPU, PPD, PPS, sampai ke KPPS hari ini, memberi keyakinan kepada kita semua, kepada seluruh masyarakat yang kita bahwa, insya Allah, pemilu pada tanggal 17 April ini, jalan sesuai aturan, dia mengalir aturan, dan, tanpa ada kekontaminasi, jadi penting-penting politik, dan ini menjadi memimpin kebangkitan sistem, memimpin kebangkitan penyelenggaraan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, untuk mengawal pemilu 2019. harapan juga kepada seluruh masyarakat, untuk memberikan kepercayaan penuh, kepada penyelenggara kami yang sudah ada, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Terima kasih kepada masyarakat, yang selama ini terlibat langsung, teman-teman media, yang terlibat mengawal, membantu pikiran, ide, dan gagasan, demi kesempurnaan, demi kesempurnaan, proses pelaksanaan penuh, dan selama-sama kita gagas, dan kita rencanakan bersama. Ketika dia sukses, berarti sukses ini, merupakan sukses kita semua, sukses penyelenggara, sukses masyarakat Pemika, sehingga patutlah masyarakat Pemika, untuk memberikan asmi apresiasi, yang tinggi, terhadap penyelenggara, baik KPU, KPD, KPS, dan KPPS. Kami yakin dan percaya, bahwa apa yang sudah diajarkan tadi, dapat membantu mereka, pada tanggal 17, untuk bisa mengisi, ponce yang sudah disediakan, supaya jangan sampai ada masalah lagi terjadi, seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini kami akan berusaha, melakukan semua aktivitas, yang merupakan kewenangan kami, yang merupakan garis paling bawah. Bersama dengan KPPS yang ada, kami bertekad, untuk bekerjasama. Menyukseskan Pemilu, pada tanggal 17 April yang akan datang, harapan kami, bahwa semua yang akan terlaksana, atau berjalan, mencapai satu tujuan, yang maksimal, dan hasilnya dapat, kita nikmati bersama. Selain tingkat koordinasi, yang perlu kita lakukan secara intensif, kita juga perlu, apa namanya, memberikan pemahaman kepada masyarakat, untuk tetap menggunakan hard feelingnya, pada tanggal 17 April yang akan datang. Jangan jadi goal food, tetapi bisa menggunakan hard feeling mereka, untuk demokrasi kita yang akan datang. Tahapan KPPS hari itu juga harus diberi selesai. Sama dengan BPD, waktu yang negara sudah berikan, dua minggu ya, dua minggu harus selesai. KPUS 10 hari, harus 10 hari juga selesai. Tidak boleh lewat dengan tahapan. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, dengan memajarkan puji syukur, Rakyat Tuhan yang mahasiswa, BIPTIP, Tung Surah, Perhitungan Suara, Rekapitulasi Suara, Tingkat Kabupaten BIPKA, Distrik BIPKA BATU, Sesien kedua saya tutup dengan resmi. Tim Liputan Papua MCTV